Saudara menjelang otopsi ulang Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat pada Rabu mendatang sejumlah persiapan dilakukan keluarga seperti menggelar doa untuk Brigadir Yosua. Doa akan dilakukan sebelum otopsi dan sesudah otopsi Brigadir Yosua. Persiapan lain yang dilakukan adalah penyiapan makam hingga ruangan otopsi di Rumah Sakit Umum Sungai Bahar. Di lokasi makam Brigadir Yosua ini terpasang garis polisi. Agar aman dan tidak ada yang mengganggu keluarga berharap melalui otopsi ulang mendat. Maksud kami melalui otopsi ulang mendapat kejelasan terkait motif pembunuhan dan penyebab luka di tubuh korban. Ya Pak Pendeta bilang kalau memang mau diotopsi ulang sebelum penggalian kubur diadakan doa. Sesudah diotopsi mau dikubur ya tidak akan berdoa. Itu cuma persiapan. Kalau persiapan selanjutnya nanti Pak Pendeta Gerenja kita gitu ibelah yang mengaturnya. Cuma itu yang konfirmasikan sama Pak Pendeta tadi pagi. Dan saudara untuk mengetahui perkembangan terkini rencana otopsi ulang Brigadir Yosua kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Jumadi. Jumadi selamat siang bagaimana persiapan jelang otopsi ulang Brigadir Yosua yang direncanakan akan dilakukan pada Rabu mendatang. Jumadi selanjutnya Di lokasi pemasangan juga dilakukan bersih-bersih dan pemasangan tenda. Dan dapat menjadi satu persiapan pihak keluarga untuk pemasangan tenda apabila kondisi hujan atau panas tidak ada mengalami kendala. Selain itu di depan saya itu ada sekarang lagi proses pembesihan area untuk parkir dan tempat-tempat duduk istirahat dan pihak keluarga pas sejak pembungkan masam nanti mil. Baik segala persiapan sudah dilakukan. Apakah kemudian sudah ada kepastian Jumadi soal tim forensik mana saja yang kemudian akan dilibatkan untuk otopsi ulang nanti? Ya sempas ini sudah ada tiga kata TNI yang dilibatkan dalam untuk otopsi ulang Brigadir Yosua yang saat ini. Namun siapa-siapa nama dokter yang akan dilibatkan untuk otopsi ulang nanti belum diketahui sampai saat ini. Namun siapa keluarga berharap siapapun tim dokternya diharap setel dan bisa mengungkap apa yang positif dan luka-luka yang dialami. Anak baik yang ada luka di bagian hidung dan mata bisa diketahui apakah dengan senjata sajam, apakah dengan sumpul atau dengan senjata api sendiri nih. Tiga matra TNI, darat, laut, dan udara akan dilibatkan dalam proses otopsi ulang nanti. Oke, sejauh ini informasi yang Anda dapatkan, apakah keluarga akan dihadirkan dalam proses otopsi ulang itu? Ya, untuk otopsi nanti ya semua keluarga hadir di dalam proses ini. Di mana si Armah Sakit juga sudah menyediakan ruangan khusus untuk keluarga menetap. Dan dapat disampaikan juga, kegiat ini juga dilakukan doa untuk almarhum bergabungan dokter yang sahibu. Baik di gereja maupun nanti, dan nanti setelah-setelah juga ada beberapa warga yang melakukan diarah ke masam dokter yang sahibu. Jumadi, adakah permintaan khusus dari pihak keluarga terkait dengan otopsi ulang ini nanti? Permintaan khusus itu pihak keluarga, tidak ada pihak keluarga. Hanya berharap proses otopsi ini berjalan dengan lancar, sehingga terbuka semua kebenaran yang dialami. Jangan selama ini anaknya selalu dipinah, bahkan sudah menjadi korban, sehingga selalu dipinah untuk melakukan pelecehan seksual. Kejelasan terkait dengan penyebab kematian dari Brigadir Yosua, diharapkan bisa terang-benderang begitu setelah otopsi ulang nanti akan dilakukan. Jumadi, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Jambi.